Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas di video kali ini Saya ingin memberikan informasi Mengenai tombol-tombol yang ada di Remote AC Merk Changhong ini teman-teman Buat kalian yang pakai AC Changhong ini kalian bisa simak video ini Sampai akhir ya Oke langsung aja gak usah berlama-lama Ini disini kalau kita lihat Sebuah remote Changhong ini bentuknya unik Dan cukup simple Dan banyak beberapa mode yang ada Disini tapi sebenarnya ini Cukup simple mencukup kalian Lihat-lihat aja video ini Disini kalian lihat bisa ada Tombol mode, tombol mode ini Kalau kita pencet Ada beberapa mode yang disediakan Mode dry Mode fan dan Mode cool, ada tiga mode yang disediakan Oleh Changhong untuk Mengoperasikan AC nya Nah untuk mode health ini Health ini, dia Digunakan untuk kayak apa ya Kita pencet Menyalakan fitur Kesehatan Jadi Si AC Changhong ini Kayak punya fitur Buat kalian Kalau misalkan udaranya Kurang begitu bersih ya Kalian bisa nyalakan fitur Health ini Ini untuk menyalakan Dan mematikan Gambarnya down Seperti ini teman-teman Oke Selanjutnya mode sleep Mode sleep ini Ini digunakan untuk Pengaturan Biasanya Mode tidur Dalam artian Kalau kalian Pencet mode sleep ini Biasanya suara Di indoor Ataupun outdoor nya Akan lebih senyap Mirip kayak AC Panasonic itu Mode quiet Oke Disini ada Tombol turbo Kalau kalian pencet Tombol turbo Ini semuanya akan Ber Apa ya Dibikin Sekencang-kencangnya Baik dari fan nya Kencang banget Kipas nya Dan lain sebagainya Tombol turbo Seperti ini teman-teman Dan yang ini adalah Untuk Tombol mengurangi Dan Menambah Menambah Suhu AC Kalau saya AC baru ini Saya bikin 25 teman-teman Oke Disini ada Tombol speed Nah Tombol speed ini Untuk mengatur Kecepatan kipas Kalau saya pribadi Biasanya saya gunakan 1-2 aja Ini teman-teman ya Disini teman-teman ya Selanjutnya Disini ada Tombol I fill Nah Tombol I fill ini Untuk menyalakan Atau mematikan Fungsi I fill Fungsi I fill Sendiri Dia Digunakan Untuk Si teman-teman Kalau kita cek Ini untuk mengatur Suhu ya Mengatur suhu Yang ada di dalam Ruangannya Jadi rasanya itu Seperti apa Apakah Sesuai atau enggak Oke Selanjutnya Tombol V sweep Kalau kita lihat Kalau kita pencet Di bagian V sweep ini Dia sirip Di bagian Fan nya itu Akan diem Teman-teman Tapi kalau Dipencet seperti ini Dia akan Otomatis Naik turun Ini teman-teman ya Kita pencet Ini AC nya Akan diem Dan disini Ada timer Biasa timer Bisa kalian gunakan Untuk timer off Dan timer on Kalian mau setting Mau berapa jam Jam berapa AC ini akan mati Kita kalian bisa Set Seperti ini teman-teman Oke Maksudnya Biar Nyalanya Berapa jam Matinya Berapa jam Kayak gitu Bisa Disini ada Mode clean Mode clean Ini Biasanya Dia Si AC nya Akan membersihkan Secara otomatis Teman-teman Oke Fiturnya lengkap Juga ya Untuk AC Canghong ini Teman-teman Ini H sweep Kalau H sweep ini Mirip ya Sebenarnya Sama V sweep ya Ini Vertical Sweep Dan ini Horizontal Sweep Tapi Sepertinya Untuk Horizontal Sweep Ini Di bagian Kisi-kisinya Untuk fitur Yang lain Sepertinya Untuk ini Display Display ya Sama Kayak Pada Umumnya Display Untuk Mematikan Dan Menyalakan Tombol Display Yang ada Di unit Indoor Oke Nah Untuk Settingan Saya Pemakaian AC Ini Ini Saya Langsung Tunjukkan Teman-teman Pertama Saya Pake Mode Cool Ini Teman-teman Yang Gambarin Salju Seperti Ini Mode Cool Selanjutnya Saya Bisa Gunakan Suhu 25 Sampai 26 Untuk Kamar Ini Kamar Ini Kecil 3x 2,7 Meter 3x27 Meter Saya Pakein AC Canghong Setengah PK Dan Van Yang saya Gunakan Adalah Van Nomor Satu Atau Nomor Dua Jarang Saya Pake Turbo Jarang Saya Pake Van Nomor Tiga Seperti Ini Van Van Satu Atau Van Dua Biasanya Seperti Ini Ini Udah Cukup Dingin Cepet Banget Dingin AC Ini Kayak Mirip AC 3 4 PK Nah Konsumsi Listrik Saya Sekarang Kemarin Kemarin Sekitar 370 380 Kalau Lagi Boros 400 Sebelum Pake AC Ini Setelah Pake AC Canghong Ini Saya Nambah Sekitar Hampir 200 Sekarang Pake Listrik Rumah Saya Sekitar 600 Ribuan Sebulan Kurang Tapi Saya Bulatkan 600 Ribuan Sebulan 600 Ribu Sebulan Ini Saya Punya Dua AC Teman Yang Depan Untuk AC Yang Lama Itu Pake AC Sharp AHA 5 OJY Setengah PK Dan Yang Belakang Kamar Yang Kedua Ini Pake AC Canghong Setengah PK juga CHO L 05 L4 Nah Untuk Keseluruhan Pemakaian Listrik Ini Di Angka Hampir 600 Ribuan Ini Rumah Kecil Standar Ukuran 60 Meter Dan Untuk Listrik Yang Saya Pake Listrik Standar 1300 Watt Dan Hasilnya Seperti Ini Jadi Intinya Setting AC Itu Nggak Usah Sampai Dingin Banget Teman Nggak Usah Yang Penting Di Suhu 24 25 26 Sudah Dingin Selama Hasil Kalian Normal Bagus Pasti Akan Dingin Freon Jalan Setiap Unitnya Aman Tidak Bermasalah Pasti Akan Normal Kira-kira Seperti Itu Video Kali Ini Semoga Bisa Ngasih Wawasan Gambaran Buat Kalian Yang Pakai AC Chang Hong Kalau Ada Trouble Trouble Mengenai AC Chang Hong Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kalau Saya Tahu Saya Bantu Jawab Kalau Saya Tahu Saya Bantu Cari Tahunya Semoga Video Ini Bermanfaat Ditunggu Video-video Selanjutnya Dari Channel Mas Yunas Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh